Ngasib pelatih persik ke diri, Divaldo Alvis yang kontraknya habis pada akhir April ini mulai menemukan titik terang. Setidaknya masa depan juru taktik asal Portugal ini telah dibicarakan dengan manajemen klub. Itu disampaikan Divaldo yang tengah membuka pembicaraan terkait kontrak baru dengan manajemen macan putih. Proses negosiasi disampaikan pelatih kelahiran tanggal 12 Agustus 1978 itu berjalan cukup baik. Ya, kita mulai nego. Manajemen sudah berbicara dengan saya, kata pelatih XPSMS Medan itu dalam sesi wawancara usai laga melawan Persikabo 1973. Namun, Divaldo Alvis masih enggan berbicara banyak hal terkait masa depannya. Dia meminta publik bola ke diri untuk menunggu hingga proses ini benar-benar rampung. Pembicaraan belum selesai, kita lihat saja nanti, tambahnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Divaldo Alvis terang-terangan mengaku sudah sangat jatuh cinta dengan Persik ke diri dan seisinya. Supporter yang fanatik dan kota yang sangat ramah. Dari ungkapan itu, terlihat keinginannya yang sangat kuat bisa bertahan di kota tahu musim depan. Seperti diketahui, melalui tangan dingin Divaldo Alvis, Persik ke diri menunjukkan grafik meningkat. Datang di pertengahan putaran pertama menggantikan Javier Roca yang hengkang ke Arema FC, Divaldo membuat perubahan besar. Persik yang terseok-seok di awal musim disulapnya menjadi kekuatan baru dengan talenta-talenta muda ke diri. Pelan-pelan Persik ke diri naik. Bahkan kini pemilik dua bintang ini berada di 10 besar dengan poin 44. Bahkan Arter Irawan DKK mampu mencatatkan sembilan kemenangan secara beruntun. Kemenangan terakhir dibukukan atas Persikabos 1973 dengan dua gol tanpa balas. Kemenangan melalui gol dari Fafa Mario di menit kelima dan Arshad Yusgiantoro di menit 88 itu sekaligus membuat mereka sejajar dengan Bali United dan PSM Makassar dengan rekor kemenangan beruntunnya. Dalam lanjutan Liga 1, Persik ke diri masih memiliki satu kesempatan saat melawat ke markas Persis Solo, untuk melampaui rekor keduanya. Sekian informasi untuk kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!